Beredar di media sosial aksi wanita berjilbab terekam CCTV melakukan kekerasan terhadap anak tetangga. Seorang ibu tiba-tiba menarik atau menjewer telinga anak tetangganya hingga menyebabkan luka memar. Tak terima anak balitanya mendapat kekerasan fisik hingga meyebabkan luka memar, ibu kandung tersebut lantas meminta keadilan. Terlihat dari unggahan akun Instagram Adep Manurung, ibu kandung dari balita tersebut membongkar kronologi saat sang anak dijewer oleh wanita berjilbab itu. Dalam narasi pada unggahan video tersebut, disebutkan bahwa emak-emak yang menjewer si anak bahkan tidak dikenal orang tua korban. Pemilik akun sekaligus ibu dari balita tersebut mendapati telinga anaknya memar saat memandikan buah hatinya itu. Debbie, ibu nda sang balita mengaku syok dan panik mendapati kondisi telinga anaknya sudah memerah memar kesakitan. Ia pun lantas menanyakan kepada babysitter sang anak. Namun, menurut pengakuan babysitternya menyebut bahwa sang balita tidak terjatuh apalagi sampai terkena benda keras. Babysitter mengaku bahwa ada seorang wanita paruh bayam menggendong anak asuhnya saat main di taman dekat rumah. Babysitter dan baby B, anak majikannya, dikatakan sering bertemu dengan ibu-ibu tersebut, karena ibu-ibu tersebut juga memiliki anak kecil. Menurut pengakuan sang babysitter, ibu-ibu tersebut minta dicarikan seorang pengasuh untuk anaknya. Bahkan ia sempat datang ke rumah Debbie Manurung karena telah menjanjikan ingin memberikan baju untuk babysitter dari anak Debbie. Setelah digendong dan diantarkan pulang, baby B menangis kencang. Sang babysitter pun bermaksud untuk menggendongnya. Seperti yang terlihat dari video unggahan Debbie, seorang wanita berjilbab terlihat menggendong balita tengah meminta bantuan babysitter si balita untuk menjaga anak laki-lakinya. Di saat itulah wanita berjilbab tersebut melancarkan aksinya menarik-narik telinga anak tetangganya. Ketika dibawa pulang, ibu kandung dari balita tersebut tak menyadari anaknya telah memar. Saat anaknya menangis kencang, ia hanya mengira sang anak takut dengan ibu-ibu tersebut. Debbie lantas sigap mencari bukti dan akhirnai mengecek CCTV tetangga untuk melita kejadian saat anaknya di luar rumah. Benar saja kecurigaan Debbie terhadap ibu-ibu tersebut benar. Alangkah terkejutnya saat melihat sang anak mendapat kekerasan dari orang yang tak dikenal. Terlihat kondisi telinga sang anak sangat memprihatinkan memar dan terasa kesakitan. Setelah empat hari berlalu dari kejadian, kondisi telinga sang anak lambat laun membaik meski masih terlihat sedikit memar. Namun sang ibu-ibu meminta agar oknum wanita tersebut mendapatkan hukuman dan meminta keadilan. Hingga video ini viral, banyak warganet yang turut mengutuk ibu-ibu tersebut. Tak sedikit yang melaporkannya ke KPAI. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!